Shalom wanita-wanita, sekali lagi shalom, hari ini haleluya, pagi siang hari ini kita mau menyembah Tuhan lebih dalam lagi. Mari kita sama-sama berdoa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih buat kasihimu Tuhan, buat rahmatmu Tuhan Yesus bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan Yesus, hari ini Tuhan Yesus, kami boleh Tuhan kembali memuji-Mu Tuhan Yesus, menyembah-Mu Tuhan Yesus. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan, kau persiapkan setiap hati kami, kuduskan dan layakkan setiap kami Tuhan Yesus. Agar kami layak untuk memuji dan menyembah-Mu Tuhan. Thank you Jesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari bawa korban syukur-Mu, mari bawa penyembahan-Mu bagi Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. 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 Ayatmu bagi kami sebagaiив the children of the God, Duh-Mu. Kami mau terus memuji-Mu Tuhan, kami mau terus menyembah-Mu Tuhan. Sekalang pujian, sekalang hormat, keagungan bagimu. Oh Yesus, layaklah Kau ditinggikan, layaklah Kau diagungkan. Bapakku yang ajar, Allah, Elohim, Adonai. Terima kasih, Yesus. Oh Yesus, Yesus, Yesus. Yesus ku, kenyelamat ku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari, ku memuji keajaiban kasihku. Menghibur, pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas, tak berhenti menyembah-Mu. Mari nyatakan, angkat tangan, angkat tangan, angkat tangan. Nyanyi dan bersoraklah bagian, pujian hormat, kuasa bagi raja. Gunung tuduk, laut bergelora, mendengar namamu. Kami bersuka, Tuhan. Ku bersuka atas perkuatan-Mu. Semanya ku kasihi Engkau, Tuhan. Tidak ada janji seperti yang ada padamu. Berikan suara-suara yang terbaik buat Tuhan kita. Amen. Sama-sama kami, Yesus ku. Yesus ku, kenyelamat ku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari, kami memuji-Mu, Tuhan. Ku memuji keajaiban kasihku. Kau penghibur dan pelindung kami, Tuhan. Menghibur, melindungi, menara kekuatan. Biar semua yang bernafas, yang bernafas, tak berhenti menyembahku. Ku, nyanyi dan bersoraklah. Nyanyi dan bersoraklah bagi dia. Puji yang hormat, kuasa bagi raja. Ku nunggu tunduk, laut bergelora. Menterang namamu. Ku mau bersuka, Tuhan. Atas perbuatan-Mu. Selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tidak ada janji seperti yang ada padamu. Pada dengan sekenap hatimu. Angkat pujian diri. Katakan, nyanyi dan bersoraklah. Terima kasihi Engkau Tuhan. 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 Tidak ada janji seperti yang ada padamu. Tidak ada janji seperti yang ada padamu. Kami percaya Tuhan. Amen. Tidak ada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, Jis. Janji, Bu. Ya dan Amen. Kami percaya. Oh, terima kasihi Yesus. Langit, bumi. Tak bersucu di hadapan-Mu Tuhan. Membujimu menyembamu. Ya semua yang bernafas. Membujimu Tuhan. Membujimu Tuhan. Membujimu Tuhan. Tidak ada janji seperti yang ada padamu. Oke. Mas, take whoitluang Tuhan. 省 ya Tuhan. Terima kasihi Yesus. Terima kasihi Yesus. Terima kasih Tuhan 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 Terima kasih Yesus Oh Yesus Ku ikut Aku hidup Ku hidup Ku hidup Ku hidup Ku hidup Terima kasih Tuhan Ku hidup 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 Ku hidupu Jangan lupa like, share, dan subscribe ya Terima kasih 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 Amin Terima kasih Terima kasih Kami Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih ...oleh suami saya, Paul Tuan Akota. Dia Tuan Akota itu dari Ambon. Tapi mama saya Cina bangka. Cina bukan tua oke. Cina bangka bukan tua. Jadi kayak gini tampilannya. Ambon diragukan, Cina dipertanyakan. Gak jelas dia ini. Gitu ya, ini. Ambon putih. Jadi gitu, saya sekarang kalau ditanya profesi apa. Saya diproses oleh Tuhan, ditarik paksa oleh Tuhan pulang 13 hari lalu. Sampai saat ini saya juga masih dalam proses. Kalau ditanya profesinya apa, saya pengerja keselamatan diri saya sendiri 24 jam. Itu pengerjakan, kita disuruh mengerjakan keselamatan kita ya. Jadi ya itu saya mengerjakannya secara profesional. Kenapa hari ini tadi saya dilawat betul ya. Terima kasih untuk semuanya ya Tuhan melawat saya. Sebetulnya dari khutbah saya ini, saya udah punya kesaksian ya. Kata Tuhan, dibelokin sama Tuhan nanti kamu saksikan ini ya. Makanya tadi tuh saya terharu gitu. Terus terang, mall ini adalah mall dimana saya juga akhirnya diproses oleh Tuhan dipercepat. Seperti yang tadi saya bilang gitu ya. Saya bukan dengan kesaksian biar apa, biar kita mengenal ya. Kalau kita mengenal kan jadinya tak kenal maka tak sayang. Jadi biar kenal akhirnya sayang gitu ya. Biar khutbahnya resep gitu kan ya. Khutbah itu gak kemana-mana kalau gak lebih dulu mengubah si pengkhutbah. Gitu kan ya. Jadi saya itu waktu 13 tahun yang lalu. Waktu saya diproses sama, ditarik sama Tuhan. Ditarik paksa sama Tuhan. Terus Tuhan itu mengadakan percepatan. Saya betul-betul akhirnya diremukan gitu ya. Dan disini ada gereja kan dia, ada GBI Senen Siti kan. Saya waktu itu akhirnya saya kesini. Terus saya mulai diproses gitu ya. Saya mulai cari Tuhan, saya mulai radikal gitu. Saya mulai juga mempercepat. Jadi waktu saya mulai ibadah disini, saya pindah dari gereja saya yang lama. Saya kesini. Pokoknya saya dilihat apa aja. Saya ikutin aja. Perpuluhan, buah sulung, ada komunitas ini, ikut kebaktian ini. Saya ikutin semua kenapa? Biar saya penuh aja. Karena saya gak mau hari minggu saya ibadah, Rabu udah baper gitu. Jadi semua saya masukin. Apa aja yang ada disini, itu semua saya masukin. Termasuk kebaktian waktu itu sama nenek-nenek, lansia, one by one gone. Ini udah ada, ini saya gak tau, ini udah ada berapa lama ini? Pak, bu. Kalau saya tau, tahun 2015 itu disini sudah ada ya. Mungkin ini dia akan, tadi bilang gini, ini hari Selasa. Ya hari Selasa itulah saya sama nenek-nenek waktu itu. Kalau saya tau hari Selasa ada disini ya. Tapi itu memang waktu Tuhan juga ya. Jadi tadi itu saya bilang gini, ya itu ya. Saya sudah, jadi Tuhan bilang, ingat waktu itu aku udah lihat bagaimana kamu betul-betul kejar saya. Menunjukkan bagaimana mengasihi saya gitu. Sekarang Tuhan itu benar-benar gak ngasih second door. Saya gak cuma diizinkan untuk kotbah setiap hari minggu. Tapi saya ini, setiap hari disuruh sama Tuhan, dipergunakan oleh Tuhan untuk membawakan kabar baik. Coba bayangin, Tuhan kasih saya kesibukan setiap hari. Supaya saya gak jadi pengkotbah yang baper. Hari minggu saya kotbah, Rabu udah mager. Dasyat Tuhan ya, luar biasa ya. Dan itu Tuhan kita, dia beri kemuliaan buat Tuhan. Dia gak akan, dia hanya mengerjakannya buat saya. Tapi juga buat semua disini. Saya mau masuk disini ya. Karena ini namanya women of love gitu kan ya. Top. Women of love itu perempuan-perempuan yang tahu bagaimana cara mengasihi. Perempuan yang punya keberanian, kenapa? Kalau kita lihat ya ada satu orang pintar banget ya. Bukan orang pintar dukun. Tapi dia ini saking pintarnya. Apa itu namanya? Orang bijak. Terima kasih suamiku. Bestie. Anak-anak suka gitu soalnya. Dikir-dikir gini. Bestie, best friend. Forever tak terpisahkan gitu kan ya. Jadi orang bijak. Ada satu dia punya quotes katanya. It takes courage to love. Ya kan dia. Butuh sebuah keberanian untuk mengasihi. Untuk membenci gak butuh apa-apa. Ya kan dia. Itu sangat gampang. Jadi perempuan-perempuan disini pasti punya keberanian. Wah saya senang. Sebenarnya saya langsung quote. Bahkan langsung doa berkat aja gimana Pak. Udah tahu semua ya. Jadi saya cuma mau ngingetin gini aja. Wah berarti itu ada perempuan-perempuan pemberani. Makanya tema khutbahnya itu adalah women of failure. Women of failure itu perempuan tangguh. Perempuan tangguh. Kita baca selanjutnya dulu ya. Ini diambil dari Amsal. Ini pasti semuanya udah pada apal sama ini ya. Amsal. 31 ayat 10. Wanita yang tangguh. Kenapa tulisannya wanita yang tangguh. Biasanya kalau di Alkitab terjemahan yang biasa kita baca. Itu istri yang cakep. Ya kan dia. Istri yang cakep. Tapi sebetulnya. Ini kita baca dulu. Wanita yang tangguh. Siapakah akan mencarinya. Ia lebih berharga daripada permata. Terjemahan dalam bahasa Inggrisnya itu ya. A woman of failure. Who can find for her price is far above rubies. Women of failure. Jadi ini gak hanya berlaku buat istri-istri. Yang punya suami. Jadi ini berlaku buat semua perempuan tangguh. Women of failure itu hanya perempuan yang tangguh. Jadi ayat ini sesungguhnya bukan hanya untuk istri yang cakep. Yang hari ini juga profesi. Apa namanya. Apa itu. Statusnya. Itu ya. Belum punya suami. Gak punya suami. Punya suami. Inilah kita. Perempuan yang tangguh. Siapa yang. Siapakah akan mencarinya. Lebih berharga. Jadi semua perempuan itu lebih berharga daripada permata. Nah ini. Ini dulu yang melandasi. Apa yang akan kita bongkar hari ini. Ya. Kita semua perempuan-perempuan. Yang sudah dicatat dalam Alkitab. Pertanyaan berikutnya. Perempuan yang tangguh itu perempuan yang seperti apa. Perempuan yang tangguh itu yang seperti tadi yang saya sampaikan. Perempuan tangguh itu yang punya keberanian. Gak ada ceritanya itu. Dibilang ada perempuan pemenang. Tapi orangnya pengecut. Gak ada. Ya kan dia. Semua perempuan tangguh itu pasti dia punya keberanian. Kenapa? Karena dia pasti keluar berperang. Berperang dengan apapun itu. Bukan perang sama tukang sayur sama suami. Minta kenaikan uang belanja. Bukan bu. Percayalah. Ya kan dia. Tapi perempuan yang tangguh dalam segala hal. Bahkan untuk menyatakan kebenaran. Dan memperlihatkan rasa kasih. Seperti apa itu? Kalau saya lihat disini ya. Saya udah gak jelas nih ibu-ibu yang ada disini profesinya apa. Pasti disini ada yang pengusaha. Ada yang rumah tangga. Ada yang dokter. Ada yang lawyer. Gitu kan ya. Tapi dari sini gak kelihatan bu. Gak tahu saya. Ya kan ya. Tapi kalau saya disuruh disini cari satu keseragaman. Saya tahu. Keseragaman kita adalah panggilan kita sama. Panggilan saya, ibu. Termasuk juga kaum-kaum terpinggirkan. Bapak-bapak ya. Yang hitungannya disini bisa kita hitung. Panggilan kita sama. Meskipun mereka bukan women of love. Tapi saya pun disini melihat sebuah keseragaman. Tenang aja kau banyak disini. Biasanya tiga. Iya kan ya. Panggilan kita sama. Panggilan tertinggi kita. Dan itu yang mulia adalah menjadi serupa dan segamer dengan Kristus. Ya kalau kita duduk sama-sama di restoran gitu ya. Orang udah gak liat tuh mana yang apa namanya keyboardis. Gak ada. Tapi ketika dia menjawab misalnya tukang restoran datang dengan piring yang salah. Atau makanan yang kelamaan datang. Cara kita menjawab itu menunjukkan apakah kita menjalankan panggilan kita. Serupa segambar gak dengan Kristus. Nah itu urusannya dengan kasih. Dengan kasih. Oke selanjutnya. Ini ya kita baca dulu ya. Dari Yohanes 13 ayat 34 ayat 35. Ini dasyat ini. Ini dasyat. Kalau kita lihat ya. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Amin. Ini kebenaran firman Tuhan. Dan ini kalau misalnya kita lihat ya satu persatu kita bongkar. Ini dasyat. Ini kita pasti gentar. Coba bayangkan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Perintah. Perintah itu bukan nasihat. Jadi itu harus. Bukan kalau bisa. Di sini memang ini. Aku memberikan perintah. Kalau nasihat. Aku memberikan perintah. Kalau bisa ya. Kalau sempat. Kalau mau. Kalau ada waktu. Gak ada. Cuma di sini ada perintah. Berarti ini sebuah harus. Sebuah wajib. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Yaitu supaya kamu. Gak sih bilang di sini. Kamu. Kalau kamu itu gembal akul. Atau sudah melayani lima tahun. Atau sudah bergereja. Sudah berjemaat. Gak ada. Kamu. Kamu adalah saudara dan juga saya. Di sini gak ada keterangan-keterangan tambahan. Jadi kalau baca alkitab. Gitu kan ya kita ya. Itu harus resep gitu. Masukin seolah-olah. Jadi harus words by words. Ya kan. Ibu-ibu siapa yang kemarin nonton sidang. Bapak polisi itu. Sampai pusing saya lihat ibu-ibu yang nari-nari. Waktu ketok palu. Ini siapa? Saya tanya sama mertua saya. Ini intermeso ya. Saya tanya sama mertua saya. Mam. Ini siapa ibu-ibu yang nari-nari ini? Keluarganya mam. Enggak. Ibu-ibu aja nari-nari. Abis putusan pengadilan. Hah? Segitu ya? Ada urusan anak? Enggak. Apa enggak? Tapi apa? Mereka memasukkan dirinya ke dalam persidangan itu. Penghayatan karakter. Pendalaman peran. Kita kalau baca alkitab gitu aja. Oh kagak ngerti, kagak ngerti. Ayat iyah. Giliran lagi sedih. Oh masmur. Cari. Oke. Ya kan ya? Abis itu apa? Ambesal pengkotbah. Enggak ada tuh. Dua tawarik. Enggak ada. Kenapa? Karena kita kalau baca alkitab gitu aja. Tapi giliran kalau kita drakor. Wah masuk semua. Uh nangis. Suami juga bingung pulang kantor. Kenapa ya lu mata bengkak? Enggak ada hasil silahnya. Jadi karena kita mulai efektif ya. Hari-hari akhir ini. Kalau kita mempenghayatan peran. Kita masuk ke dalam alkitab. Karena ini manual booknya ibu-ibu ya. Jadi sebenarnya gitu. Kamu saling mengasihi. Sama seperti aku mengasihi. Disitu berhenti dulu. Gimana cara Kristus mengasihi? Nanti ada ya. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ini ayat yang selanjutnya. Ini dasyat ibu-ibu. Coba bayangin. Dengan demikian. Semua orang. Semua orang ya. Semua itu artinya apa? Orang percaya. Orang gak percaya. Berarti apa? Di luar. Tahu bahwa kamu. Saudara dan saya. Ibu-ibu dan saya. Adalah murid-muridku. Yaitu jika lo saling mengasihi. Jadi ketika kita saling mengasihi. Dan menunjukkannya kepada baik orang. Orang percaya maupun gak percaya. Yang ada di luar sana. Tuhan itu lebih dari rindu mendisplay kita. Dia bilang disini. Dengan demikian semua orang akan tahu. Berarti apa? Tuhan mau display semua anak-anaknya. Masalahnya kita ini. Gak ngerti bagaimana cara Tuhan. Mendisplay kita. Kita sibuk mengasihinya. Kita pilih-pilih. Coba disini siapa yang mengasihi Tuhan. Siapa yang mengasihi Tuhan. Siapa yang percaya Yesus adalah bagiannya. Gak usah angkat tangan. Ibu diem aja. Saya percaya. Gak usah teriak-teriak disini. Saya percaya. Duduk aja diem. Saya percaya. Semua disini mengasihi Tuhan. Yang gak percaya di luar. Terus di luar. Gak ada yang ribut. Diem semua kita. Bagaimana cara kita mengasihi. Supaya kita didisplay sama Tuhan. Itu ada tindakannya sehari-hari. Ya kan dia. Mengasihi. Mbak yang ada di rumah. Tukang sayur. Nanti di kan dia bisa melihat. Itu ibu yang sana. Kalau nawar beda dah. Pasti Tuhannya beda. Gitu. Itu Tuhan mendisplay. Ibu buka itu. Semua outlet yang ada di Snare City ini. Ibu kalau belanja bu. Tuhan berkati ya. Itu ibu. Setiap kali datang. Beda dah sama ibu yang lain. Pasti Tuhannya beda. Ada cara itu didisplay. Kenapa kamu mengasihi semuanya. Itu kasir-kasir yang ada di sini. Tuhan mengasihimu. Beda dah tuh ibu. Udah kagak pernah diskon. Beli tas langsung dua. Ngasih lagi gitu. Pasti Tuhannya. Iya lah Tuhannya. Tajir melintir. Jadi itu caranya ya. Bagaimana cara Tuhan Yesus mengasihi. Kita lihat yang ada di sini ya. Tuhan rindu mendisplay kita semua. Oke. Bagaimana seperti Kristus telah mengasihi. Tadi dibilang seperti aku mengasihi. Ini cara mengasihi. Yang pertama. Kristus mengasihi tanpa syarat. Kita buka ya. Roma 5 ayat 8. Mungkin ada yang bisa bacakan buat saya. Roma 5 ayat 8. Ya buat kita semua. Silahkan. Kristus mengasihi tanpa syarat. Roma 5 ayat 8. Gak apa-apa bu. Saya juga dulu gitu. It's okay never mind. Betul dan kejujuran itu yang bikin kita masuk sewarga bu. Oke. Nah ini dia. Wah canggih memang ya. Panggillah semua ibu-ibu seluruh kebaktian di sini. Dasyat ini kan. Tuh. Roma 5 ayat 8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasihnya kepada kita. Oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Nah tuh coba bayangin. Kristus itu bahkan waktu kita masih berdosa. Kristus sudah setia. Dia sudah menunjukkan bagaimana dia mengasihi kita. Bahkan kita belum ada. Jadi percayalah saudaraku itu. Itu yang mesti kita lihat. Wah dia sudah lebih dulu mengasihi. Kita juga harus seperti dia. Kita ambil keteladanan di dia. Dia mengasihi tanpa syarat. Itu yang pertama. Mengasihi tanpa syarat. Yang kedua. Nanti kita lihat ya. Nanti kita compare. Ini fokus aja dulu di Tuhan Yesus. Bagaimana dia mengasihi. Nanti kalau yang berikutnya. Baru kita compare. Dengan tindakan kita sehari-hari. Bagaimana cara kita mengasihi tanpa syarat. Dan lain-lainnya. Yang kedua Kristus mengasihi dengan pengorbanan. 2 Korintus 5 ayat 21. Ini pasti saya belum ngapain-ngapain. Saya tunduk. Lebih dasyat lagi. 2 Korintus 5 ayat 21. Dia yang tidak mengenal dosa. Telah dibuatnya menjadi dosa. Karena kita. Supaya dalam dia. Kita dibenarkan oleh Allah. Hakikat Allah itu. Dia memiliki semua profil kebaikan. Allah itu gak punya tabiat dosa. Nah saudaraku bayangkan ya. Bagaimana Kristus akhirnya dijadikan dosa. Kalau kita masukin lagi ya. Diri kita ya. Sebagai Kristus. Penghayatan peran ya. Pada waktu kita baca ini ya. Coba bayangin. Dia Allah. Tapi enggak tuh. Dia tetap ada di situ. Dijadikan dosanya. Dijadikan masalahnya. Betapa kita punya Allah. Yang hatinya begitu besar. Dan hatinya begitu rendah. Itu dasyat. Jadi itu yang kedua ya. Yang kedua Kristus mengasihi dengan pengorbanan. Karena karya keselamatan itu lebih dulu harus ada pengorbanan disitu. Dan yang kedua Kristus mengasihi dengan pengampunan. Ada di Ephesus 4 ayat 32. Kita baca. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain. Menukasi mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Jadi waktu Kristus mengampuni kita. Dia membuatnya begitu lembut. Dia membuatnya begitu lembut. Sehingga ada yang dapatnya. Tuhan juga dido'a Bapak kami ya. Kita ada ya. Ampunilah kami. Seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Nah itu diajari nama Tuhan. Doa yang diajarkan oleh Tuhan. Cara kita mengampuni. Tuhan juga mau disini. Kenapa Tuhan mau pastikan kita semua punya cara mengampuni yang baik. Disini kenapa? Karena kasih yang dimiliki oleh Tuhan. Itu adalah kasih yang juga penuh pengampunan. Sampai disini ya. Sampai disini ya. Jadi tadi ada tanpa syarat. Ada pengorbanan. Dan juga ada pengampunan. Dan yang terakhir. Kasih Kristus tidak berubah. Kita buka Roma 8 ayat 38 sampai 39. Ini bicara soal kekekalan. Dia selalu sama. Dahulu sekarang sampai selama-lamanya. Sebab aku yakin. Bahwa baik maut. Maupun hidup. Baik malaikat-malaikat. Maupun pemerintah-pemerintah. Baik yang ada sekarang. Maupun yang akan datang. Atau kuasa-kuasa. Baik yang di atas. Maupun yang di bawah. Ataupun sesuatu mahluk lain. Tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Yang ada dalam Kristus Yesus. Tuhan kita. Kalau saudara lihat disini ya. Kalau kita kembali ke ayat 38. Jangan salah saudaraku. Aku yakin. Baik maut maupun hidup. Tidak cuma maut. Tapi Tuhan sampaikan. Segala yang kelihatannya baik, indah. Tapi. Bukan dia sendiri sebagai Allah. Itu tidak bisa mendistrik. Ada malaikat. Bahkan malaikat. Tidak bisa memisahkan kekekalan kasihnya Allah. Buat saya dan juga buat saudara. Pemerintah baik yang ada sekarang. Maupun yang akan datang. Kita lihat sekarang ya. Itu jadi cara Kristus mengasihi itu ada empat. Itu Kristus mengasihi. Tanpa syarat. Ada pengorbanan. Ada pengampunan. Dan sifatnya kekekalan. Dia tidak berubah. Dahulu sekarang sampai selama namanya. Nah sekarang. Menjadi serupa dan segabar dengan Kristus. Bagaimana kita mengasihi. Kita bongkar sekarang ya. Tadi kita sudah hafalkan empat itu. Bagaimana cara kita saling mengasihi. Dimulai dengan kesadaran akan roh kudus. Roma 5 ayat 5 kita buka ya. Dan pengharapan tidak mengecewakan. Karena kasih Allah telah dicurahkan dalam hati kita oleh roh kudus. Yang telah dikaruniakan kepada kita. Tadi kita dilihat ya. Kristus mengasihi tanpa syarat. Itu butuh aktifasi dari roh kudus yang ada di dalam diri kita. Yang kita tahu roh kudus itu sebagai penghibur. Dan Tuhan janji. Roh kudus tidak akan pernah meninggalkan. Yang kita suka lupa. Roh kudus itu punya beberapa peran saudaraku. Dia tidak hanya menghibur. Roh kudus itu setidaknya. Dia punya dua peranan lagi di dalam kita. Dia itu sebagai pengingat. Dan dia juga sebagai pengajar. Jadi kadang itu yang kita lupakan. Ketika roh kudus mengingatkan. Kita gak dengar. Pula-pula budek semuanya. Maunya dihibur aja. Ya kan ya. Gila kita lagi disini. Ini kemana lagi roh kudus. Tidak ngibur-ngibur. Janjinya ngibur. Gitu. Walaupun ketika kita gak tahu. Roh kudus itu bisa diaktifasi juga sebagai pengajar. Dia ada disini. Aktifin semuanya. Aktifasi semuanya saudaraku ya. Jadi kalau kita lihat disitu. Dengan karunia. Kita harus punya kesadaran yang tinggi. Tentang roh kudus. Dan itu yang dibilang tadi. Tuhan itu mengasih tanpa syarat. Ketika kita mengaktifasi roh kudus. Roh kudus menjadi aktif. Kita tahu kemana saja kita harus juga memberikan porsi kekristenan kita. Kasih kita. Jadi gak pilih-pilih. Coba bayangin ya. Kalau Tuhan Yesus pakai syarat yang tadi. Ya kan ya. Waktu dia bawa salib. Ya. Terus sih sampai atas. Cuma begini. Tuhan itu yang sana yang bilang syukurin, syukurin gitu. Gak usah ya gitu. Ya kan ya. Jadi doa kita juga gitu. Tuhan aku mendoakan sini. Tapi yaudah ntar kan Tuhan yang bales ya. Ya kan. Nanti derajatku diangkat. Gak kayak gitu doanya. Tuhan waktu gak angkat. Dia tanpa syarat. Saya gak tahu lebih banyak yang mencemooh dia. Yang menghujat dia. Atau yang bilang. Kuat ya Tuhan. Kuat ya sampai sana. Coba dia angkat aja buat semua. Ada yang percaya bahwa itu nanti akan menyelamatkan. Ada yang enggak. Ues penai. Aku angkat semuanya. Ya kan ya. Biar keliatannya tuh saya tuh Nusantara. Batak bisa. Bon bisa. Cina bisa. Semua saya bisa. Ya kan ya. Jadi Tuhan itu tetap angkat gitu dengan setia. Dia gak pilih-pilih. Bahkan orang yang gak percaya diangkat sama Tuhan. Salib itu. Ya kita juga gitu besok. Kalau kita mau pelayanan. Ya kan ya. Jangan pilih-pilih. Itu pelayanan. Pantih jombonya apa? Agamanya apa? Gitu. Kalau gak sama ini gak mau pergi. Tanpa syarat. Tanpa muka. Tanpa memandang muka. Itu dia. Nah itu bisa. Kenapa? Dengan kekuatan, kesadaran yang ada. Roh kudus ada dalam diri kita. Ya oke. Yang kedua. Yang kedua. Sedikit lagi kita memasuki jam lapar nasional. Ya kan ya. Yang kedua. Tidak memandang muka. Itu yang tadi ya. Yakobus 2 yang 8 sampai 9. Kita lihat disini. Akan tetapi. Jikalau kamu menjalankan hukum utama yang tertulis dalam kitab suci. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kamu berbuat baik. Tetapi. Dasyat ini. Dasyat ini. Jikalau kamu memandang muka. Kamu berbuat dosa. Dan oleh hukum itu menjadi nyata bahwa kamu melakukan pelanggaran. Coba bayangin disini bang. Jikalau kamu memandang muka. Wah kita udah sumbangan nih kemana-mana. Coba kita pilih-pilih. Disini dibilang apa? Dosa. Dasyat gak tuh? Ketika kamu melakukan itu kamu berbuat baik. Tetapi ketika memandang muka. Oke yang ini saya ampunin. Yang ini enggak. Yang ini boleh. Ini pending dulu. Lihat-lihat gimana diantar dua bulan ke depan. Disini jelas. Alkitab bilang. Itu adalah perbuatan dosa. Ya. Diakobus. Oke. Kita jadi gak pilih-pilih lagi. Keberanian untuk mengasihi kita. Keberanian. All the way. Dan juga all out. Itu saudara ku ya. Yang namanya intervensi surga. Intervensi itu ikut campur. Campur tangan. Ikut campur. Bahasa Inggrisnya follow mix. Ikut campur. You don't follow mix. Oke. You garlic boy. Anak bawang. And children fruit. Anak buah. Jadi gitu. Intervensi ikut campurnya surga itu. Tidak tergoyahkan ketika seseorang beribadah. Enggak. Tuhan itu selalu punya intervensi bagi seseorang. Pemuji dan penyembah. Yang saudara tahu apa yang menghancurkan campur tangan Tuhan. Intervensi surga. Itu adalah ketika kita keluar bermasyarakat. Dan kita lupa bagaimana cara kita memperlakukan orang lain. Disitu kita kehilangan campur tangan Tuhan. Jadi apapun itu ya. Ketemu dengan petugas WC lah. Yang ada dimana-mana. Nah kita mesti realize disitu. Kita bisa mengenyahkan campur tangan. Kuasa ilahi intervensi surga. Dari perbuatan kita sendiri. Yang berikutnya. Rela berkorban. Rela berkorban. Yohanes 15 ayat 13. Kita buka dulu. Yohanes 15 ayat 13. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya. Untuk sahabat-sahabatnya. Berikan nyawa kita juga. Menjadi serupa dan segambar dengan Kristus. Dia kasih nyawanya. Kita juga kasih. Bukan berat dibayar nanti malam kita bunuh diri rame-rame. Oke besti. Yang penting adalah kita. Kalau Tuhan memberikan nyawanya. Sampai dia mati di kayu salib. Kita berikan nyawa kita ketika kita masih hidup. Tegak lurus sama Tuhan. Menyenangkan hati Tuhan. Coba bayangin ya. Lebih berat mana saudara ya. Kita aja. Kalau kita kembali itu tadi ya. Ada pengorbanan disana ya. Kita harus berkorban juga dengan hidup kita hari ini. Pengorbanannya Tuhan Yesus itu. Seperti tadi saya bilang. Dia memiliki seluruh profil kebaikan. Karena hakikat dia sebagai Allah. Coba bayangin. Tidak mengenal dosa. Dia dijadikan dosa. Saudara dan saya. Kalau misalnya ada masalah. Siapa disini yang belum pernah ngomong kayak gini. Lu jangan bawa-bawa gue deh. Gue gak mau ikut campur. Ya ketau-ketau pasti tau lah itu apa yang saya maksud. Ada disini yang belum pernah ngomong gitu. Saya yakin semuanya udah pernah ngomong gitu. Lu jangan. Tandai lu jangan ajak-ajak gue ya kan ya. Coba bayangin. Kristus itu bukan hanya diajak. Ditarik-tarik. Dia dijadikan masalahnya. Coba bayangin. Nah kita harus seperti itu. Kalau Tuhan yang sudah sedemikian besar hati dan rendah hati. Terus saya dan saudara ini siapa. Jangan kayak rame aja. Kita harus seperti Kristus. Kita harus seperti Kristus. Waktu dia dengan penuh pengorbanan. Dan kita bisa sekali lagi apa kekuatannya dari roh kudus. Roh kudus yang mengajarkan. Roh kudus yang mengingatkan. Ketika kita disini ada kedagingan kita. Aduh. Aduh panas loh Tuhan. Gak apa-apa. Itu artinya kedagingan lagi dibakar. Aktifasi. Roh kudus menghibur. Jadi jangan ketika kita lagi. Wah. Lagi bergunjing orang. Ayo. Roh kudus terus. Ayo. 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 Enggak. Roh kudus yang menjalankan porsinya waktu itu untuk menghibur. Membawakan suasana supaya lebih cerah ceria. Enggak ada saudaraku. Disitu sebenarnya dia mengingatkan. Cuma kan suaranya sepoi-sepoi gitu. Iya kan dia. Jadi nanti kita latih. Perannya dia. Aktifnya di setiap kehidupan kita yang natural, praktis dan sehari-hari. Oke. Ya itu tadi. Kemudian ayat yang selanjutnya. Ayat yang selanjutnya tadi ada di mana ya. Masih di sini. Satu Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah kita ketahui kasih Kristus. Yaitu bahwa ia telah menyerahkan nyawanya untuk kita. Jadi kita pun wajib menyerahkan nyawa kita untuk saudara-saudara kita. Jadi kita beri. Kita beri kasih kita. Itu yang saya bilang itu tadi. Kita harus bisa jadi Kristen yang sibuk. Porsinya itu harus dinikmati oleh semua orang. Kita kalau dibilang wah situasinya lagi gak mengenakan. Justru situ kita harus ada. Tuhan Yesus itu sengaja ditempatkan di posisi yang gak mengenakan dengan orang-orang yang gak menyenangkan. Kalau kita sekarang ini cuma asik aja di comfort zone kita. Di tempat yang enak-enak. Berarti kita itu ada yang salah dengan hidup kita. Kita harus masuk dari situ. Kita mengucap syukur kalau kita lagi diproses oleh Tuhan. Kita menerangi dan juga kita menggarami. Katanya 2023 ini kan penuriasasi, akan gelap gitu kan. Bagus. Semakin gelap, sekecil apapun terang kita sebagai orang percaya kelihatan. Kalau mau gelapin sekalian. Hambar sekalian. Kenapa? Berarti kita garam dikit aja berasa di luar. Kita mengucap syukur gitu loh. Kita jadi Kristen yang sibuk tahun 2023 ini. Oke, yang berikutnya. Berikutnya. Penuh pengampunan. Penuh pengampunan. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Kita lihat di sini. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah. Yang dikuduskan dan dikasihinya. Kenakanlah belas kasihan. Kemurahan, kerendahan hati, kelemah, lembutan dan kesabaran. Ini soal pakaian. Kita ibu-ibu ya. Kita tahu ya bagaimana karena berdandan oke. Iya kan ya. Ini Tuhan juga kasih di sini. Tuhan kasih di kolose. Ini adalah kelengkapan-kelengkapan yang harus kita pakai. Ibaratnya semua tuh. Dari mulai ujung rambut sampai ke ujung kaki. Ada yang mesti kita pakai. Kenakanlah. Ya kan ya. Sebagai orang-orang yang dikuduskan. Kudus itu terjemahannya itu adalah. Bukan hanya murni suci ya. Tapi terjemahan pertama kudus itu adalah terpisah. Keterpisahan. Makanya dibilang orang kudus itu adalah orang-orang yang terpisah dari dunia. Dia tidak kedagingan gitu. Ya kalau kita baca ini sebenarnya ya. Orang-orang pilihan Allah. Itu ibu-ibu. Saudara dan juga saya. Yang dikuduskan dan dikasihnya. Dipisahin. Kamu tidak sama lagi sahabat dunia. Kamu dikuduskan dan dikasihinya. Pakai dong. Apa aja. Belas kasihan. Jadi kalau hari ini. Kok saya kurang berbelas kasih ya. Wah berarti ketinggalan kacamata. Ada yang gak lengkap. Ya kan dia. Oh dia bilang gini. Kenapa hari ini. Saya gak ada kemurahan. Kerendah hati. Kelemah lembutan. Karena hari ini saya marah-marah. Saya bilang. Tuhan apa nih. Yang kurang dari saya. Hari ini yang gak saya pakai. Karena inilah. Ini. Yang diberikan oleh Allah sebagai pakaian. Dan ada kesabaran. Siapa disini yang sumbunya pendek. Saya ya selama saya melayani ibu-ibu ya. Cuma satu kali loh ada ibadah. Siapa disini yang sumbunya pendek. Ya ada ibu-ibu. Satu. Saya bilang. Wah jangan sedih bu. Saya bilang gitu. Ibu masih runner up. Saya dulu gak ada sumbunya. Dia udah bangga banget gini. Gitu. Cuma satu kali makanya. Itu ibu-ibu waktu itu di Kelapa Gadi. Kalau gak salah gitu. Udah bangga gitu. Saya bilang. Ibu runner up. Kalau dulu saya gak ada sumbunya. Bener. Belum ada apa-apa sih udah marah bu. Kayak alis artis tau kan ya. Alis heran ya. Yang kayak gini. Belum diceritain apa-apa udah heran. Belum juga ada cerita udah gini. Gitu. Saya dulu gitu. Belum ada apa. Itu marah aja terus gitu. Gak ada sumbunya. Nah ini nih. Jadi ketika kita keluar. Kok saya emosi terus gitu ya. Berarti ada kelengkapan yang gak kita pakai. Pakaiannya gak lengkap. Nah itu kita bisa tanya sama Tuhan. Tanya sama roh kudus. Apa nih apa nih yang gak saya pakai. Gitu. Dan paniklah. Please please paniklah. Seperti kita kalau kehilangan ketinggalan handphone. Ya kan ya. Panik ketika kita. Kok marah pasti ada yang ketinggalan. Harus panik juga. Berarti secara rohani kita gak lengkap. Jangan cuma secara just money aja. Ya kan. Ketinggalan kartu kredit suami. Gitu. Jangan panik. Panik ya. Kita harus panik. Kita harus panik just money. Kita harus panik rohani. Gitu. Itu harus sejalan ya ibu-ibu ya. Oke. Bapak-bapak tolong dinaikin itu ya. Limit. Terutama ini kan udah mau ada libur. Iya. Besti. Oke. Ya kan ya terus penuh pengampunan. Itu yang tadi saya bilang ya. Dan bagaimana cara kita mengampuni. Ini saya mau ingetin doa bapak kami. Iya kan ya. Doa bapak kami. Ampunilah kami. Seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan main-main dengan doa. Itu ibu-ibu. Waktu saya akhirnya kembali ya. Saya dalemin itu. Bagaimana cara saya mengampuni. Iya. Cara mengampuni. I forgive but I cannot forget. Asik. Asik banget tuh. Perempuan-perempuan suka banget tuh ngomong gitu ya. I forgive but I cannot forget. Gak bisa. Kalau kita forgive kita harus forget. Harus. Karena kalau kita bilang kita gak bisa forget. Ya itulah cara kita. Kita bilang sama Tuhan. Tuhan forgive me. Tapi kalau Tuhan masih mau inget-inget boleh lah. Karena begitulah cara saya mengampuni orang. I forgive but I cannot forget. Ampunilah kami seperti kami mengampuni yang bersalah kepada kami. Jadi kalau kita mau betul-betul Tuhan mengampuni dan tidak mengingat-ingat lagi. Lakukanlah hal yang sama. Cara melupakan itu gampang ibu-ibu. Cara melupakan itu adalah dengan tidak mengingat. Oke. Gampang kan. Gampang sekarang coba saya mau tanya disini. Siapa yang masih apal Pancasila? Apal kan? Kenapa? Karena kayak penting diulang-ulang dasar negara. Sekarang saya mau tanya siapa yang apal pembukaan undang-undang 45. Butir-butir P4. Garis-garis besar haluan negara. Tidak ada yang ingat kenapa? Tidak diulang-ulang ya. Dianggap tidak penting oke. Tidak. Coba kalau kita misalnya gini. Siapa yang kalau mengampuni? Habis itu ada yang datang. Eh katanya lu udah bayar namanya itu. Iya. Soalnya gue gak tega. Kan suaminya stroke. Anaknya masih kecil. Yaudah gue maafin aja. Gue biarin aja deh gitu. Udah. Ntar dateng lagi ibu yang ini. Eh katanya lu udah bayar namanya dia. Iya. Lu gak liat. Dia mukanya makin keriput. Iya kan dia. Belum suaminya stroke. Anaknya kecil. Iya kan gak bisa kerja. Diulang terus. Soalnya pengampunan kita tuh grande banget. Gimana mau lupa ibu-ibu. Sama kayak Pancasila. Ulang aja terus. Ulang aja terus. Kita tuh menerima pengampunan yang lebih grande. Karya keselamatan di Kayu Sarip. Ada yang pernah ulang disini. Udah gak usah ketawa. Pasti ngerti lah dalam hati. Yang harusnya kita ulang. Kita gak ulang. Tapi pengampunan kita yang receh-receh kita ulang. Kenapa? Itu tadi ketika Rokudus mengingatkan. Kita gak aktifasi. Kita aktifasi Rokudus sebagai penghibur. Penghangat suasana. Iya. Ulang lagi. Ulang lagi. Ulang lagi. Gimana mau lupa. Kayak Pancasila. Seolah-olah itu adalah dasar hidup kita. Dan itu penting buat kita. Padahal gak. Jadi cara kita mengampuni. Besok harus sama seperti Kristus. I forgive. And I forget. All the way I forget. Ya. Dan terakhir kita mengasihi dengan perbuatan. Suami saya udah gini. Itu ada nih kalau di sepak bola. Perpanjangan waktu. Dia udah begini. Itu ada penalti. Gak apa-apa. Ini udah pada Whatsapp. Kamu makan sendiri aja ya. Kami gak pulang. Kami langsung fellowship. Kita pindah ke bawah. Ya. Mengasihi dengan perbuatan. Satu Yohadas 3 ayat 17 sampai 18. Bagaimana siapa mempunyai harta duniawi. Dan melihat saudaranya menderita kekurangan. Tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu. Bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya. Coba kalau kita menutup. Anak-anakku. Marilah kita mengasihi. Bukan dengan perkataan atau dengan didah. Tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Amen. Karena dikatakan ya. Apapun itu ketika kita tidak melakukan. Kita tidak menjadi pelakunya ya. Firman itu selalu remah. Dia dihidupkan. Tapi juga perlu dilakukan. Jadi gak cukup. Ketika firman itu kita dengar. Dan itu dihidupkan oleh Tuhan. Kita juga harus ada langkah iman. Dengan perbuatan. Nah ini saudaraku ya. Ketika kita akhirnya pilih-pilih. Dia menutup hatinya terhadap orang lain. Termasuk juga orang-orang yang gak percaya. Sama kebenaran dan juga karya keselamatan. Sesungguhnya kita juga tidak melakukan apa-apa. Buat Tuhan. Saya berdoa disini ya. Semua akhirnya hari ini terbongkar ya. Bagaimana cara kita mengasihi dengan gagah berani. Saya percaya disini perempuan-perempuan. Yang sudah dipilih oleh Tuhan. Bukan tanpa rencana Tuhan. Menetapkan komunitas ini dengan nama perempuan yang penuh kasih. Yang perempuan-perempuan disini saya yakin adalah ibu-ibu yang akan menjadi agen-agen buat perempuan-perempuan lainnya. Mengajari mereka bagaimana cara sungguh-sungguh mengasihi. Saya percaya itu. Saya percaya itu akan dimulai dari tempat ini. Saya mau tutup dengan satu kesaksian ya. Silahkan kalau kembali. Bapak-bapak. Bapak-bapak disitu tuh duduk kayak ini ya. Adrian Ujian Negara. SIM. Ngadepnya kesini semua gitu. Ya kadang-kadang tunggu dipanggil. Bapak Juju Jumaria. Gitu. Hah cuma satu. Itu pegang alat apa ya? Oh singer. Oh oke oke. Saya pikir gini. Oh keyboard. Satu berhalangan masih ada tiga lagi. Hebat sekali komunitas ini loh. Dasyat. Saya mau tutup dengan kesaksian ya. Bagaimana Tuhan itu mengajari cara mengasihi ya. Kasih yang tadi. Yang meliputi tanpa syarat. Kemudian dengan pengorbanan. Pengampunan. Dan kekekalan gitu ya. Saya ini. Mungkin udah ada yang pernah dengar ya kesaksian saya. Tapi ini memang kesaksian yang harus saya bagikan. Waktu saya itu membagikan firman tentang kasih. Saya itu ibu dari tiga anak ya. Tahu ya. Tapi saya gak pernah melahirkan. Karena anak saya yang pertama. Itu dari istri pertama suami saya. Almarhum yang meninggal. Waktu anak kami itu. Umurnya 8 tahun. Sekarang 24 tahun. Ya itu meninggal. Kemudian anak yang kedua itu kan diantar ke saya. Waktu saya lagi syuting ya. Tiba-tiba ada keranjang datang. Terus udah gitu bilang. Ibu gak kenal saya. Tapi saya tahu ibu dari TV. Ibu orang baik. Bayangin Tuhan tuh. Tobat juga belum. Ada orang yang udah langsung bilang gitu ya. Ibu orang baik. Anak ini akan intinya jadi orang yang jauh lebih baik. Kalau saya kasih sama ibu. Ibu pemberani itu. Dan itu anak saya yang kedua. Itu umuran 18 tahun. Anak saya yang ketiga. Anak kami. Sorry baby. Anak yang ketiga. Itu laki-laki. Dia besok ulang tahun ke-10. Itu anak dari istri kedua. Suami saya ya. Almarhum. Yang meninggal. Waktu anak itu umur 7 tahun. Jadi saya punya tiga anak dari tiga orang ibu. Yang sudah tidak lagi bisa hadir. Ini yang ketiga. Idu. Oke besti ya. Waktu saya mau menikah semua bilang gitu. Lu kayaknya mesti diruat tuh. Kalau gak lu mati. Gue bilang. Mana sih gue kekawin sama dia juga. Gue mati ya. Ada yang salah dengan cara berpikir manusia-manusia ini. Jadi saya punya tiga anak dari tiga orang ibu. Dan saudara tau ya. Seumur hidup saya. Saya itu marah. Karena saya udah bilang tadi ya. Saya gak ada sumbunya. Saya marah sama Tuhan. Kenapa? Saya itu mandul. Saya gak bisa punya anak. Rasanya gak afdol. Perempuan itu kalau gak hamil dan melahirkan. Itu gak lengkap kata orang. Ntar begitu dan melahirkan ditanya. Saya sarah apa normal. Kalau belum normal. Belum lengkap. Belum afdol. Gak ada habisnya. Saya marah. Pada waktu itu. Tuhan tutup rahim saya. Seumur hidup saya itu. Sepanjang sejarah saya jadi perempuan ditutup. Dan kemarin kira-kira 5-6 tahun yang lalu. Kalau gak salah ya. Itu tiba-tiba Tuhan buka rahim saya. Hari ini saya punya reproduksi. Rahim anak perempuan umur 29 tahun. Coba bayangin beri kemuliaan buat Tuhan. Gak punya apa-apa waktu itu. Tapi Tuhan pulihkan. Saya tahu ya waktu itu begitu dipulihin. Saya tahu ini urusannya bukan buat saya lagi. Tapi ini urusannya untuk pengamaran injil. Tuhan perlu tutup rahim saya. Supaya apa? Dia ngajarin saya kasih agape. Saya punya tiga anak dari tiga orang ibu. Yang saya gak bisa duluin siapapun. Saya gak bisa duluin anak saya yang pertama. Hanya karena dia tuh yang paling plek sama saya. Terus terang dari semuanya. Atau anak saya yang kedua karena dia lahir udah langsung sama saya. Gak bisa. Atau yang ketiga karena dia paling kecil. Atau dia laki-laki sendiri gak bisa. Semua hal serata. Tuhan perlu tutup rahim saya. Untuk dia buka lagi. Hanya untuk ngajarin bagaimana cara dia mengasihi. Agape buat ketiga anak saya. Jadi apapun sekarang ketika kita sedang diproses. Gak usah marah sama Tuhan. Itu pasti ada sebuah karya gak terselami. Hari ini saya bilang sama Tuhan. Kalau boleh Tuhan. Saya udah gak usah hamil lagi. Anak saya lagi hamil sekarang. Coba ingin kalau saya hamil juga. Kami ke Seren City. Sama-sama kayak begini. Itu gak lucu ibu-ibu. Belum lagi kalau misalnya tiba-tiba kami hamil. Kemudian kami melahirkan berdekatan. Itu gak lucu ibu-ibu. Nanti anak yang panggil. Eh lu panggil ii sama gue. Eh gak bisa kita kan selang dua jam. Gak bisa. Jadi gak usah marah-marah. Hari ini aja saya gak ngerti. Jadi saya bilang sama Tuhan. Tuhan hari ini. Kau mau tutup apalagi dalam hidup saya. Yang mau perusahaan saya. Bahkan hidup saya sendiri. Kau tutup. Kalau itu bagaimana cara mau mengajari saya mengasihi. Tutup Tuhan. Saya bilang gitu sama Tuhan. Jadi saya percaya disini. Keberanian kita untuk mengasihi. Itu yang akan memberkati Indonesia. Memberkati semua. Memberkati rumah tangga kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan terima kasih Tuhan. Terima kasih terpuji namamu Tuhan. Untuk apapun yang sudah ditaburkan hari ini. Kami mengucap syukur Tuhan. Kami memiliki Allah yang luar biasa. Memiliki dan percaya Tuhan akan ada kebangkitan disini Tuhan. Akan ada istri-istri yang hari ini kembali memiliki kreativitas. Untuk memberkati rumah tangganya Tuhan. Akan terbangun komunikasi bersama dengan suami. Menjadi penolong, penghibur, pengiring pendamping buat suami. Menjadi pemurid yang ada di rumah Tuhan. Membantu suami-suami untuk mengembalakan domba-dombanya ya Tuhan. Akan bangkit disini perempuan-perempuan Tuhan. Yang kembali memiliki kreativitas Tuhan. Mereka akan bangun pagi-pagi Tuhan. Menyiapkan segala sesuatunya Tuhan. Untuk rumah tangga mereka ya Tuhan. Anak-anaknya akan diberkati. Anak-anak perempuan akan menjadi batu-batu penjuru. Yang seperti pahat untuk istana-istana Tuhan. Anak-anak laki-lakinya akan menjadi tanaman yang tumbuh-tumbur. Di masa mudanya Tuhan. Mereka akan siap menguasai teknologi. Dan menerangi, menggarami. Dimanapun mereka nanti akan menerobos. Ditempatkan Tuhan dari tempat ini. Akan ada suami-suami yang kembali mengembalakan. Bersama dengan istri-istri yang ada disini ya Tuhan. Domba-domba berjalan di depan, di tengah. Bahkan kadang sesekali di belakang ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kebangkitan, kobaran api ya Tuhan. Hamba selesai. Tapi aku tahu Tuhan. Engkau akan mulai bersenang-senang. Dengan semua kekasih pribadi lepas pribadi yang ada disini ya Bapak. Terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih untuk api-Mu Tuhan. Roh kudus Tuhan. Kembali berdaulat, beracara atas hidup kami. Dan awal, pertengahan hingga akhir. Kami bawa perkara kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau sudah di depan. Berperang melawan segala sesuatunya Tuhan. Memindahkan gunung-gunung persoalan. Allah yang selalu dapat kami andalkan. Allah yang kami percaya. Allah kemana kami bawa seluruh perkara. Tuhan Yesus Kristus Immanuel. Haleluya. Tuhan memberkati. Haleluya. Saya mau lihat tangan-tangan yang diberkati hari ini. Haleluya. Terima kasih Ibu Tamara Geraldine. Sudah memberkati setiap kita. Kiranya Tuhan terus memberkati kehidupan ibu sekeluarga. Dan juga setiap pelayanannya yang dilakukan. Ada pengumuman ibadah tengah minggu tanggal 12 April 2023. Akan dilaksanakan via Zoom. Pukul 8 malam nanti akan dilayani oleh Pendeta Riza Solihin. Lalu selanjutnya ibadah Sunday Service. Tanggal 16 April 2023. Juga akan dilayani oleh Bapak Pendeta Riza Solihin. Akan dilaksanakan ibadah on-site di Sampurna Strategik. Pukul 10 pagi. Selanjutnya minggu depan Woman of Love masih ada sebelum libur. Tanggal 18 April 2023. Kita akan dilayani oleh Pendeta Sukirno Taryadi. Ibadahnya on-site di tempat ini. Di apartemen Senayan City pukul 11 pagi. Dan juga nanti akan ada persembahan. Nanti Bapak Ibu bisa memasukkan di amplop. Yang sudah ada di kursi-kursi Bapak Ibu Saudara. Nanti ketika pulang boleh memasukkan di kotak persembahan di pintu keluar. Baik. Ibadah kita sudah selesai. Mari saya ajak kita untuk bangkit berdiri. Kita angkat satu puji. Ku menyanyi khusara bagi rajaku yang duduk di taktap. Aku muliakan dan kuakungkan kau lah yang disambang. Akan suaramu menyatakan. Ku menyanyi khusara bagi rajaku yang duduk di taktap. Aku muliakan dan kuakungkan kau lah yang disambang. Kau lah yang Tuhan, kau lah yang disambang. Layaklahkan Tuhan, kau lah yang disambang. Mari beri sorak-sorak bagi Tuhan. Lebih pria lagi buat Tuhan Yesus. Amin. Mari kita angkat dua tangan kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Kembalilah dalam keluargamu. Dan biarlah setiap benih firman Tuhan yang sudah jatuh di tanah hatimu yang subur itu akan berbuah lebat. Kau memiliki keberanian untuk mengasihi, kau jadi berkat buat orang sekitarmu, buat keluargamu, buat suamimu, buat anak-anakmu, buat mertuamu, orang tuamu, bahkan buat orang-orang yang sekitarmu. Sehingga orang-orang boleh melihat kasih Tuhan yang berlimpah-limpah dalam hidupmu. Mereka juga boleh merasakan kasih itu dan diberkati bahkan mereka akan memegang puncak jubahmu dan mengikut Kristus seperti kau mengikut Kristus. Dan terimalah berkat, kasih yang berlimpah-limpah dari Allah Bapak di dalam anak yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, serta bersama-sama bersama-sama roh kudus menyertai kita semua. Oleh saat ini sampai Tuhan Yesus menjemput kita semua dalam permain, bahkan untuk selamanya. Mari semua yang berpercaya, semua yang berkati dan semua yang dikasih Tuhan katakan. Amin.